Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Segala puci hanya milik Allah, Tuhan semesta alam Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga dan sahabat-sahabat beliau Alhamdulillah, pada video kali ini, kita akan menyaksikan momen yang sangat mengharukan Seorang mu'alaf dari Inggris yang merasakan keindahan azan di depan kabah Mari kita simak bersama cerita yang menginspirasi ini Viral harum mu'alaf Inggris menangis saat pertama kali dengar azan di depan kabah Viral harum mu'alaf Inggris menangis saat mendengar azan pertama kali di depan kabah Pengalaman menakjubkan ini pun turut menyentuh hati warganet yang melihatnya Dikutip dari unggahan viral akun Instagram at Hashim underscore Mahmuda Tampak dua wanita mu'alaf asal Inggris sedang mendengarkan lantunan azan di depan bangunan suci kabah Masjidil Haram, kota Makkah, Arab Saudi Tampak wanita mu'alaf tersebut menggunakan kerudung abu-abu dan kacamata Dia mendengarkan azan dengan terkagum-kagum Ia bahkan meletakkan satu tangannya di depan mulut dengan menangis terharu Seakan-akan dirinya tidak menyangka dapat mendengarkan kumandang azan seindah itu di tanah suci Sementara wanita di sampingnya yang menggunakan hijab pasmina berwarna rose gold ikut merasakan kebahagiaan tersebut Video viral singkat ini mendapat beragam respons warganet Ada juga yang merasakan keadaan dua wanita mu'alaf asal Inggris tersebut Insya Allah semua begitu Mudah-mudahan bisa berkunjung ke Baitullah atas ridomu ya Rob Tulis pemilik akun etmu asteris 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 di kolom komentar Masya Allah sungguh suara azannya bikin rindu Apalagi untuk seorang mu'alaf pasti terdengar merdu sekali Semoga bisa segera kesana lagi Ungkap etmu asteris 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 Aku kok ikut senang ya lihatnya Senang campur merinding Komentar etnur asteris 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 Dalam kisah mu'alaf dengan tema Viral harum mu'alaf Inggris menangis saat pertama kali dengar azan di depan kakbah Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil 1. Keajaiban azan Kisah ini mengingatkan kita akan keajaiban azan dan kekuatan suara yang mampu menggetarkan hati seseorang Azan merupakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah dan mengingatnya Mu'alaf dari Inggris ini merasakan keagungan dan keindahan azan di depan kakbah Yang membuatnya menangis terharu Hikmahnya adalah untuk senantiasa menghargai dan merasakan keberkahan azan dalam kehidupan sehari-hari 2. Kehidupan mu'alaf Kisah ini juga menggambarkan perjalanan seorang mu'alaf yang mengalami transformasi hidup setelah memeluk agama Islam Melalui pengalaman mendengarkan azan di depan kakbah Mu'alaf tersebut merasakan kebahagiaan dan keberkahan iman yang baru ditemukan Hikmahnya adalah untuk menghargai perjalanan hidup setiap mu'alaf dan memberikan dukungan serta inspirasi bagi mereka yang sedang menjalani proses keislaman 3. Kekuatan iman Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan pengaruhnya dalam merubah hidup seseorang Dengar azan di depan kakbah, mu'alaf tersebut merasakan kekuatan iman yang begitu besar hingga menangis terharu Hikmahnya adalah untuk memperkuat iman kita, mengingatkan betapa pentingnya menjaga dan memperdalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala 4. Kebaikan dalam berbagi Melalui video ini, banyak orang yang merasakan kebahagiaan dan terinspirasi oleh momen tersebut Respons positif dari warganet menunjukkan kebaikan dan kebersamaan dalam berbagi pengalaman keislaman Hikmahnya adalah untuk senantiasa berbagi kebaikan dan inspirasi kepada sesama Serta memberikan dukungan kepada mereka yang sedang menjalani perjalanan keislaman Semoga hikmah-hikmah tersebut dapat menginspirasi dan memperkuat iman kita Walauhu alam, bisawab, subhanallah, betapa indahnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengguncang hati seorang muhalaf dari Inggris Melalui momen ini, kita diajak untuk merenungkan kebesaran dan keindahan Islam Semoga cerita ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin mendekatkan diri kepadanya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami dapat terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi banyak orang Jazakalohu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton